Bersiap melakoni laga kandang, perdana di BRI Liga 1 musim 2023-2024 dengan menjamu Bali United. Sementara di laga lain, Persebaya Surabaya dan Barito Putra yang sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya akan menjamu Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-2 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jawa Timur pada Sabtu sore. Jelang laga nanti kabar baik menghampiri kubu Tuan Rumah. Bumber andalan bajul Ijo Paolo Victor telah pulih dari cedera dan berpotensi diturunkan sejak menit awal. Sementara di kubu seberang, Barito tetap optimis mampu mencuri poin penuh di kandang lawan. Unggul rekor pertemuan dalam 8 laga terakhir dengan 4 kemenangan, 2 kali imbang dan hanya 2 kali kalah membuat sekuat Laskar Antasari percaya diri untuk dapat membawa pulang 3 angka dari Stadion Gelora Bung Tomo. Pada laga lainnya, dual seru juga akan tersaji di Stadion Segiri sama Rinda Kalimantan Timur pada Sabtu malam antara Tuan Rumah Borneo FC menghadapi Bali United. Gagal meraih poin penuh di laga perdana setelah ditahan imbang persi ke diri, membuat pesudetan kini termotivasi untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi pada laga nanti, Borneo akan mendapat dukungan penuh supporter di Stadion. Sementara di klubu Bali United, sang kuatis Stefano Cugura berpotensi akan kembali mengusung formasi 4-3-3. Triolin diserang Sardadu Tridatu yakni Ilyas Pasoyevic, Privat Embarga dan Muhammad Rahmat diprediksi masih menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan. Tim Liputan melaporkan.